Intro Sepertinya pamor Ayu Ting Ting meredup di dunia dangdut meski karirnya kian terang jadi komedian Buktinya, lagi-lagi, Ayu kalah-kalah dari Lesti Kejora dalam SCTV Music Awards 2023 Bahkan, posisinya juga terancam Happy Asmara dan Denny Caknan Lesti malah memboyong empat piala Istri Rizky Bilar itu juga memastikan sebagai pedangdut paling netop saat ini Setelah lama tenggelam dari musik, Lesti Kejora langsung memborong empat piala penghargaan SCTV Music Awards 2023 sekaligus Didi mau ngomong aja bingung, gak nyangka, kata Lesti Kejora ditemui di Studio Emtek Daan Mogot, Jakarta Barat Wanita berusia 23 tahun itu merasa empat piala penghargaan yang ia raih setelah lama tak muncul Jadi beban untuk dirinya dalam meneruskan karir di musik dangdut Ia beban Kayak jadinya kayak pengen bikin apalagi ya, lagu apalagi, kapan dikeluarin Ya semoga lagunya berjodoh dan berkah selalu untuk karya kedepannya, ucapnya Kendati demikian, empat penghargaan tersebut diakui istri Rizky Bilar ini buah dari hasil perjalanan karirnya di musik Yang dilaluinya dengan tidak mudah Intinya Didi sampai sekarang ini gak mudah Ada prosesnya, cobaannya mungkin ini adalah hasil proses dari Didi yang manggung dari panggung ke panggung Bikin lagu, terus pengen jadi penyanyi yang baik, jelasnya Tentu saja empat penghargaan tersebut membuat Lesti semakin termotivasi untuk terus berkarya di industri musik Indonesia Susunya dangdut Penyanyi yang baik itu kan bisa dibilang nanti saat anak aku dewasa udah ngerti masih bisa nyanyi apa enggak Masih diminati apa enggak Terangnya Lesti Kejora tidak menuntut dan meminta banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas semua pencapaian dan kesuksesan dalam karirnya di musik Didi cuma minta sehat aja biar lebih giat lagi bekerja, ujar Lesti Dalam penghargaan kategori video klip paling ngetop, Lesti Kejora berhasil mengalahkan Yura Yunita, Sri Devida, Liodra, hingga Tiara Andini Sementara kategori lagu dangdut paling ngetop, Lesti Kejora berhasil menyingkirkan Putri Isnari, Geya Yobi, Lady Rara, dan Sri Devida Kemudian, kategori penyanyi dangdut paling ngetop, Lesti Kejora mengungguli Ayu Ting Ting, Deni Cagnan, Happy Asmara, hingga Avanda Ayu Ting Ting selama ini memang dikenal sebagai penyanyi dangdut Namun seiring berjalannya waktu, Sang Biduan juga merambah bidang lain, salah satunya yakni sebagai komedian Bahkan Ayu Ting Ting pernah mendapatkan penghargaan sebagai komedian wanita terbaik Penyanyi Ayu Ting Ting mengaku malu mendapatkan penghargaan komedian selebriti terfavorit dalam ajang Comedy Awards 2022 Ayu mengatakan hal itu saat bertanya kepada Kiki Saputri bagaimana ia bisa lucu saat melawak dan apakah ada keturunan atau tidak Kiki Saputri menjelaskan jika ayahnya juga memiliki bakat komedi dan sudah terbiasa menjadi MC di kampung Diketahui jika Ayu Ting Ting dan Kiki Saputri tergabung dalam program Lapor Pak, sebuah acara komedi di salah satu televisi swasta Meski Ayu menjadi bagian acara lawak tersebut, ia justru merasa belum bisa melucu seperti komedian Namun, Kiki Saputri membantah anggapan Ayu Kiki Saputri pun menyebut jika Ayu Ting Ting berhasil memenangkan komedian wanita terbaik baru-baru ini Tentu, penghargaan tersebut menjadi bukti Ayu mempunyai bakat dalam bidang komedi